Hai, jumpa lagi dengan Estimuling Motivation. Hari ini kita lanjut pembelajaran bahasa Inggris kita. Frasenya adalah, siapakah yang berdoa dengan kesulitan yang dialami? Jadi, fokus kita pada frase yang dialami. Apakah kira-kira happenit? Apa bacanya? Happenit? Happenit? Gak tau ini, happenit kah? Mari kita cari tahu. Jadi, seperti biasa, ini ada 11 pertanyaan. Yang menggunakan frase yang sama itu, siapakah yang berdoa dengan kesulitan yang dialami? Pertama, kita lihat siapakah yang berdoa dengan kesulitan yang dialami saat mencari pekerjaan? Siapakah yang berdoa dengan kesulitan yang dialami dalam menjalankan bisnisnya? Dan seterusnya, semuanya menggunakan frase siapakah yang berdoa dengan kesulitan yang dialami? Dan bagaimanakah bahasa Inggrisnya? Mari kita lihat. Oh, ternyata ini semuanya experience in. Oke. Yang dialami berarti apa bahasa Inggrisnya? Experience in. Bisa diingat teman-teman? Oke, jadi kesimpulannya hanya satu, yaitu untuk frase Inggris yang dialami adalah experience in, bukan happenit. Tapi experience in. Semoga video ini bermanfaat. Bye-bye.